Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Optik Hijau Oke teman-teman Kali ini saya ngebolang ke pasar burung kebayoran lama nih teman-teman Padahal hari ini masih dalam penerapan PPKM darurat Di Pulau Jawa dan Bali ya teman-teman Tapi kalau kalian mau tahu Gimana keadaan pasar burung Dan gimana antusiasme para Kicau Mania Walaupun disini ada Apa ya teman-teman Ada imbawan dilarang berkumpul Dilarang berkerumun Karena ada PPKM darurat Tapi lihat tuh teman-teman Lihat teman-teman Di bawah kolong pasar kebayoran lama Para Kicau Mania yang mau mencari burung Kicauan Dan para penjual burungnya tetap pada berkumpul teman-teman Artinya mereka tidak terlalu Mematuhi peraturan Ini PPKM ya teman-teman Karena mereka masih tetap Mau melanjutkan Hidup Dan harus tetap mencari nafkah Untuk keluarganya Nah disini mereka berkumpul Untuk mencari rupiah Untuk mencari rupiah Intinya teman-teman Jadi Untuk PPKM darurat ini Tetap mereka menjaga Prokes ketat juga Pakai masker Dan kalau untuk masalah jarak Tidak terlalu diperhitungkan teman-teman Yang penting Mereka bisa berjualan Berdagang disini Nah kebetulan ini hari Minggu teman-teman Saya pengen membeli Jangkrik dan pisang Kesini Nah kebetulan Kebetulan lewat sini Dan Suasananya rame teman-teman Padahal biasanya Satpol PP disini pada Pada ngerazia para-para pedagang ya teman-teman Karena mungkin karena hari Minggu Ini tidak terlalu ketat Jadi Untuk para pedagangnya Tetap antusiasme Pada ngumpul Dan Intinya Tetap berkerumun teman-teman Oke Saya lanjut berjalan teman-teman Dan Saya berhenti di Kiosk Pleci teman-teman Di langganan saya disini Biasa saya beli pleci Tepatnya di bawah kolong Tiang Tiang pasar kolong kebayangan lama Pas di tiang kedua teman-teman Di tiang ketiga sorry Nah disini memang Dari dulu memang tempatnya Burung pleci teman-teman Baik burung pleci Dakun Baik burung pleci auri Dan banyak burung pleci Seperti Pleci lombok Pleci Dakun bali Disini lengkap teman-teman Nah ini yang gak asing lagi Ini abang-abangnya nih teman-teman Di depan saya ini Nah oke Kita lanjut Jalan lagi teman-teman Sepertinya memang Tambah rame malah teman-teman PPKM Darurat ini Memang gak Terlalu Bikin orang Apa ya teman-teman Takut Atau gimana-gimana Malah Mereka suntuk Di rumah Dan pengen Tetap Bermain Atau berjalan Dan Sambil cari-cari Burung kicauan Disini teman-teman Oke Kita lanjut Jalan lagi Kita lanjut Jalan Tetap lagi Banyak yang Transaksi Tawar-menawar Karena pemerintah Menerapkan PPKM Darurat Sepulau Jawa Dan Bali Teman-teman Ini Karena Angka Angka Yang positif Covid Ini Tambah Tinggi Dan Pemerintah Menerapkan Hal itu Tapi Tapi Juga Tidak Memperdulikan Rakyat bawah Ya teman-teman Karena apa Karena mereka Disini Memang Setiap harinya Mencari Nafkah Mencari Uang belanja Untuk anak Istrinya Di rumah Dan harus Dibatisin Bahkan Dirazia Dan dibubarit Segala macem Saya juga Ikut miris Ya teman-teman Nah oke Di depan saya ini Ada Burung Sepertinya Lolohan Teman-teman Sepertinya Lolohan Burung Apa Oh terucuk Teman-teman Burung Terucuk Kata Abangnya Burung Terucukan Jatim Dan masih Bantu Loloh 3 kali Sehari Nah Sepertinya Kalau saya Beli Ini Teman-teman Takutnya Tidak Keburu Kalau Untuk Ngelohin Karena Sibuk Terjaya Teman-teman Oke Dan Setelah Saya Tanya Harganya Rp90.000 Mungkin bisa Nego Tapi Tidak usah Kita tidak usah Nego Karena kita Fokus mencari Yang Sudah Pur total Ya teman-teman Dan Tidak mau Ribet-ribet Ngeloloh lagi Karena Takutnya Nanti Kita tidak Sumpat Dan akhirnya Berakibat fatal Dan mati Oke teman-teman Dan disini Juga Banyak Terdapat Burung-burung Lain Seperti Burung Mantenan Kacer Burung Apa Aja Banyak Pokoknya Disini Tapi Tidak Mau Saya Review Satu-satu Karena Keterbatasan Waktu Dan Sepertinya Untuk Hari ini Saya Penasaran Pengen Hunting Terucuk Muda Teman-teman Tapi Tidak Mau Burung Terucuk Yang Lolohan Ya teman-teman Takutnya Malah Mati Di rumah Karena Untuk Waktu Ngelolohnya Kadang Saya Tidak Konsisten Kadang Di rumah Kadang Tidak Jadi Takut Beresiko Menyebabkan Burung Yang saya Loloh Itu Bakal Mati Dan Sepertinya Saya Bakal Hunting Burung Terucuk Muda Aja Yang Masih Bisa Dirawat Dari Muda Sampai Bisa Ropel Teman-teman Penasaran Teman-teman Jadi Kita cari burung Terucuk Muda Entah Dari Lepas Loloh Atau Memang Muda Hutan Hutan Sambil Kita cari Teman-teman Karena Untuk burung-burung Ombyokan Kita Sudah Sering Nyoba Ya Teman-teman Sudah Sering Memelihara Ombyok Terus Kita Tunggu Poles Sampai Burungnya Semi Jinak Dan Sekarang Saya Penasaran Lagi Pengen Mencari Burung Muda Entah Dapatnya Burung Terucuk Muda Lepas Loloh Atau Muda Hutan Teman-teman Nah Betulan Di depan Saya Ini Teman-teman Lagi Ada Burung Terucukan Muda Yang Sepertinya Udah Mandiri Teman-teman Udah Lepas Loloh Tapi Dia Agak Agak Giras Tapi Ini Teman-teman Masih Kolokan Mau Diloloh Sepertinya Memang Dari Lolohan Kalau Untuk Bodinya Gede Kalau Untuk Bodinya Lumayan Sepertinya Ini Terucuk Jatin Atau Orangnya Tadi Ditanyain Terucuk Jatin Dan Orangnya Buka Harga 150 Sepertinya Kalau Untuk Burung Ini Belum Cocok Di Harga Buat Saya Oke Kita Hunting Lagi Teman-teman Oke Saya Beralih Ke Kios Lain Teman-teman Disini Juga Banyak Terucuk Mudanya Dan Di Dalam Gandang Ini Sudah Saya Comot Ada Salah Satu Yang Saya Taksir Ini Penampakannya Teman-teman Dia Masih Mudah Banget Masih Merah Paruhnya Masih Sangat Mudah Teman-teman Sepertinya Kalau Untuk Katuranggan Oke Teman-teman Nah Disini Juga Ada Mudah Juga Tapi Agak Giras Dan Sudah Tawar Menawar Artinya Deal Di Harga Rp65.000 Ini Yang Bakal Saya Bawa Pulang Ke Rumah Oke Bungkus Om Oke Sepertinya Sudah Dibungkus Oleh Abang-abangnya Kita Lanjut Pulang Teman-teman Kita Lanjut Pulang Kita Langsung Taruh Disangkar Barunya Di Rumah Oke Teman-teman Teman-teman Saya Udah Nyampe Rumah Dan Kandangnya Juga Udah Saya Siapin Teman-teman Udah Saya Siapin Tapi Kandangnya Ini Ukuran Kecil Ukuran Kas Pleci Teman-teman Tapi Gak Apa Karena Disini Saya Punya Inisiatif Untuk Menjinakan Burung Terucukan Yang Baru Saya Dapet Jadi Harus Kandangnya Harus Jangan Terlalu Besar Dan Jangan Terlalu Kecil Banget Juga Teman-teman Nah Yang Ini Yang Ada Di Depan Saya Ini Sepertinya Sedang Untuk Terapi Penjinakan Oke Burungnya Udah Siap Dan Untuk Ringnya Juga Udah Siap Nah Seperti Biasa Saya Setiap Membeli Burung Saya Kalau Masih Bisa Dipasangin Ring Pasti Saya Pasangin Ring Teman-teman Oke Kita Buka Bungkusnya Dulu Teman-teman Kita Kantong Kertasnya Dulu Kita Lihat Burungnya Kalau Untuk Katuranggan Oke Banget Ya Teman-teman Burungnya Masih Mudah Bodinya Gede Dan Sehat Lincah Dan Galak Teman-teman Mau Matokin Tangan Jadi Ciri-cirinya Burung yang Agresif Seperti Ini Matokin Tangan Dan Sering Ngejambul Bulu Kepalanya Itu Menendakan Burung tersebut Punya Mental Bagus Dan Punya Mental Yang Fighter Teman-teman Oke Kita Pasang Dulu Ringnya Sebagai Identitas Dan Mempercantik Burung tersebut Teman-teman Dan Banyak Juga Yang Menanyakan Burung Ombyokannya Kok Pakai Ring Masa Ombyokan Nah Ini Teman-teman Setiap Saya Ngombyok Atau Beli Burung Muda Pasti Saya Pakai Ring Dulu Sepertinya Mau Dipakai Ring Atau Enggak Masalah Teman-teman Tetap Intinya Ada Di Kualitas Burung Tersebut Tapi Disini Karena Ada Identitas Saya Dan Ada Apa Nomor HP Saya Juga Saya Biasanya Menggunakan Ring Ini Untuk Semua Burung Burung Terucuk Saya Teman-teman Oke Burungnya Sudah Masuk Tinggal Kita Menambahkan Pakan Fur Dan Pisang Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Dari awal Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ropel 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 Ropel